Halo Tribuner, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya, Mariananda. Akhir-akhir ini nama titik Suharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presi dan nomor urut dua yakni Prabowo Subiantal. Terpantau titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo, seperti saat ucapan syukur Prabowo selesai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langkah pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan titik banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga titik Suharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya titik Suharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Ada Agung Mbak Skoro. Kita sampai terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk bersama Tribunews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini. Titik Suharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Tidit Haji Prasetil buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik Mbak Nanda. Yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi Hitung Cepat Kwekon misalkan, ya. Ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap, ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi Ibu Negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu, Mbak, Nanda sebagai pengantar. Oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif, ya, Mas, dari berbagai pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai Ibu Negara. Apakah memungkinkan, Mas, Titik ini akan menjabat sebagai Ibu Negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi Ibu Negara ini kan memang sifatnya hubungan antara Presiden dengan Ibu Negara ataupun apakah itu Presiden seorang suami ataukah Presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu, ya. Ya, antara petik Bapak Negaranya itu Almarhum Taufik, Mas, seperti itu. Jadi, dalam konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai Ibu Negara bisa melekat ke Ibu Titik, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang Presiden harus memiliki Ibu Negara, seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal, seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi Presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan, seperti itu. Jadi, saya melihatnya dalam konteks ini tidak wajib ya kemudian seorang Presiden ataupun Kepala Negara plus Kepala Pemerintahan kita itu memiliki Ibu Negara. Karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang Ibu Negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi Presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan. Ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana, seperti itu. Jadi, saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi Ibu Negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi Ibu Negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman, seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki Ibu Negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas. Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari Ibu Negara itu? Boleh juga dijabarkan perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran Ibu Negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai Presiden kita yang pertama. dan beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran Ibu Negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya, sisi istana dari sisi luar, sisi dalam, seperti itu. Dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya, dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari Ibu Negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya, estetika ya, sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya, dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya, beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior-eksterior istana, seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan, seperti itu. Dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasehat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir tiga dekade lebih ya, jadi Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara sesuatu politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak, walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana, sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain, seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, Ibu Negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibi ya, ya walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibi, tapi Ibu Hasri banyak memfokuskan pada tadi ya, estetika istana ya, sebagai tempat kediaman Pak Habibi, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja, seperti itu. Dan ya, ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi, baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya, seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuria Wahid ya, Ibu Sinta Nuria Wahid, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid, atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata, ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung, seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya, partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya, dalam kesehariannya, dalam menjalankan peran sebagai kepala negara, seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, ini yang menarik adalah Almarhum Taufiq Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya Presiden Perempuan, yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara, saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada Ibu Negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah Ibu Negara, seperti itu Mbak Nanda. Jadi, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufiq Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik, bisa merajut arahan banyak kepentingan, agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Megawati, seperti itu. Jadi, kalau sebelumnya Ibu-Ibu Negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini, Pak Taufiq Kemas Almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya, Almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif, karena dua priode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya, kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya, kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya, kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi, Ibu-Ibu Negara, Ibu-Ibu Menteri ya, di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono, itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iryana, Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau, kita tahu, melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga Presiden Joko Widodo dengan baik, sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya, dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iryana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Negara atau Bapak Negara tadi, menurut saya dalam porsinya ke depan perlu dipertegas, ya tidak perlu diformilkan tapi dipertegas, sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya status Ibu Negara dalam konteks keindonesiaan, seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas, apabila sosok capresnya tidak memiliki Ibu Negara, siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut Mas? Ya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita, tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya, siapa dan bagaimana posisi Ibu Negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 1999 tentang Keseketariatan Presiden, kemudian Kepres 97 tahun 2007, ya ini tentang bagaimana Ibu Negara dibantu oleh salah seorang staff khusus Presiden. Jadi, lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas Ibu Negara, tapi bagaimana dan siapa Ibu Negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi, saya melihat memang sengaja Ibu Negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformilkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan Ibu Negaranya nir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi Presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya Presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami? Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara. Sehingga memang keluarganya Presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi, dijaga, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang Presiden yang menjadi Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Lalu Mas Agung, sepertinya kita ketahui ya, bahwa Tidik Suartanya juga menjadi jalaik kerindera yang kini bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, Ibu Tidik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang kesenayan begitu. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Tidik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda yakni sebagai Ibu Negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian, menjadi anggota Dewan punya tukwoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang Ibu Negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah. Dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya, menjadi Ibu Negara, menampingi Presiden. Satunya di kamar legislatif ya, mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada Presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi Ibu Negara, maka memang idealnya tanggung jawab di Parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga diampu, dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi, dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya, seperti itu. Dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia, seperti itu. Dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke. Mas Agung, sejauh ini mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Ibu Titi ini sebagai pendampingnya, apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Ya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titi dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan. baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di hari pertama berbuka puasa ya, momen sakal bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi, saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi, publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal relasi beliau dengan Ibu Titi bagaimana ke depan seperti itu. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya, apa yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki Ibu Negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya, apapun yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau, tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi Presiden untuk memiliki Ibu Negara, karena memang ranah Ibu Negara ini memang sifatnya non-formal ya, walaupun dalam kegiatan sehari-harinya Ibu Negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari Presiden. Seperti itu, jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki Ibu Negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai Presiden bisa semakin optimal, karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan janji beliau melanjutkan pemerintahan dari Presiden-Presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai Presiden. Apakah nanti Kepala Pemerintahan, apakah nanti Kepala Negara, apapun Panglima Tertinggi, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang terakhir buat Mas Agung. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki Ibu Negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Ya, peran Ibu Negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada rana informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya. Ketika memang ia tidak mengisi posisi Ibu Negara. Pun ketika mengisi posisi Ibu Negara tidak ada soal. Sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya berkaitan dengan perempuan dan anak, soal-soal kebencanaan, soal-soal sosial budaya, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari Presidennya. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, kemudian tidak terlalu besar, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan tugas ya, yang memang melakukan bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri, atau staf khusus, dan selanjutnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan, ataupun nanti diisi. Saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung nanti kita bisa menantikan bersama, dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia, jika nantinya Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini, semoga sehat selalu, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini, saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit pondo diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!